Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di virtual room Miracle TV sharing your testimony. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, beliau adalah Ibu Tri Ratna Ningsi. Nah kita akan mendengarkan suatu kesaksian yang luar biasa, heran dan dasyat. Sahabat-sahabat Miracle yang sedang menyaksikan program kesaksian pribadi pada malam hari ini bisa membagikannya di grup-grup rohani dan di beranda-beranda sahabat Miracle. Agar supaya program kesaksian ini dapat memberkati banyak orang di luar sana. Nah sedikit saya mau kasih apa, introduksi bahwa kesaksian malam hari ini luar biasa, dasyat. Bagaimana tidak Ibu Tri Ratna Ningsi berlatar belakang dari seorang dulu ya, seorang muslima yang fanatik. Dan kok bisa ya sampai Ibu ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Nah pasti ada perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Ibu. Karena kalau manusia belum tentu bisa mengubahkan hati seseorang. Nah kita penasaran, mengapa sampai Ibu bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Ini luar biasa, dasyat kesaksian malam hari ini. Baik, kita sapa dulu tamu kita pada malam hari ini, Ibu Tri Ratna Ningsi. Shalom Ibu Tri, bisa hidupkan maiknya Bu? Ya, apa kabar Ibu? Shalom Bapak, kabar baik. Shalom Saudara semuanya, sahabat-sahabat. Puji Tuhan. Baik Ibu Ratna, saya panggil Ibu Ratna ya. Sebelum kita mulai, biarlah kita dibuka dengan doa dulu. Dan doa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Fani. Ya Ibu Fani, bisa hidupkan Ibu Fani maiknya ya. Ya, baik. Silahkan Ibu untuk membuka di dalam doa. Oke, shalom Pak Franky dan narasumber Ibu Tri Ratna Ningsi. Shalom, shalom. Shalom sahabat-sahabat semua Miracle TV yang ada di Youtube, di Facebook, dan di Zoom. Sebelum kita akan memulai acara kesaksian kita pada malam hari ini, kita akan mulai dengan doa buka. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak di surga. Saat ini kami datang kehadapan kehadiranmu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas kuasa yang sungguh sangat dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami boleh dipertemukan kembali di acara kesaksian pada malam hari ini dengan tidak kurang suatu apapun dan bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Kalau kamu boleh bertemu saat ini pada malam hari ini dan bukan suatu kebetulan kalau sahabat-sahabat kita yang saat-saat ini sedang menonton acara channel ini bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi ini adalah merupakan rencanamu yang sangat dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kita semua yang sedang menonton Miracle TV ini. Dan ya Tuhan, sebelum kami mau memulaikan memohon ya Tuhan kepadamu, kami mau minta ampun ya Tuhan Yesus kalau kami sudah menyakiti hatimu dan sesama kami sudah baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami ampuni kami ya Tuhan Yesus saat ini kami lepaskan berkat dan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kami. Tuhan Yesus, suci kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, saat ini ya Tuhan Yesus kami memohon kepadamu, mari layak Tuhan, kau mau pimpin acara kesaksian pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Tri Ratna Ningsiat Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini kuasa mau bekerja dengan dasyat dan ajaib Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang yang menonton acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang belum percaya kepadamu di jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak terbatas oleh ruang dan muning tapi penuhi-penuhi kami yakin percaya Tuhan engkau perlu menghama Tuhan Yesus para penonton mereka TV Tuhan yang sedang dalam keraguan dalam persimpangan mencari engkau Tuhan mari engkau jangan hati mereka Tuhan engkau jangan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di saat ini saat mereka mendengarkan kesaksian ini ya Tuhan mereka di jamah hatinya dibuka hatinya Tuhan Yesus untuk menerima engkau sebagai Tuhan dan jujur selamat yang hidup Tuhan engkau adalah jalan satu-satunya kebenaran menuju ke surga Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kami bangga punya alas seperti engkau Tuhan Yesus terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan yang siap sebagai penyelenggara Tuhan mereka TV ini Tuhan Yesus engkau pakai lebih heran dan dasyat dan ajaib Pak Frankie ya Tuhan Yesus di dalam menyerangkan setiap acara kesaksian setiap malam Tuhan Yesus tanda-tanda heran dan ajaib makasih Tuhan Yesus kami juga memberkati kau urapi Ibu Tri kau urapi dengan dasyat dan ajaib Tuhan Yesus dengan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus kau urapi biarlah taruh perkataanmu di dalam perkataan mulutnya ya Tuhan Yesus sehingga Tuhan engkau yang berbicara Tuhan Yesus apa yang harus dikatakan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus kuasamu sedang bekerja dengan dasyat dan ajaib di akhir selaman ini Tuhan kuasamu sedang bekerja Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan berkati Tuhan para penonton mereka TV di Zoom di Youtube dan di Facebook terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan selanjutnya Tuhan kami serahkan Tuhan engkau yang bekerja Tuhan Yesus kami mau buka acara kesaksian pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus haleluya haleluya amin amin terima kasih ya Ibu Fani telah memimpin kita dalam doa Tuhan Yesus memberkati baik saya akan membaca satu ayat Alkitab untuk menjadi pembukaan bagi kita pada malam hari ini Lukas 24 ayat 51 sampai 53 dan ketika ia sedang memberkati mereka ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga ayat 52 mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita ayat 53 mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah puji Tuhan nah seperti biasanya sahabat-sahabat mereka ada dua poin yang saya ingatkan kepada kita semua pertama tujuan dari mereka TV adalah memberkati banyak orang menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru Markus 16 ayat 15 Matthew 28 ayat 19 dan kisah para rasul 1 ayat 8 dua kita percaya semua agama mengajarkan kebaikan oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain sahabat-sahabat mereka yang mau berkomentar di kolom komentar berkomentarlah dengan bijak dan dewasa karena program pada malam hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan luar biasa puji Tuhan kita kembali kepada Ibu Ratna nah Ibu saya akan kasih kepada Ibu waktu dan kesempatan untuk Ibu bersaksi Ibu bisa sedikit memperkenalkan dulu yang Ibu bisa bagikan saat ini Ibu ada di mana atau ada pelayanan apa saja dan Ibu bisa langsung langsung bersaksi dimulai dari latar belakang dari awal silahkan Ibu terima kasih sama-sama Bu baik shalom sahabat bapak ibu saudara seiman shalom seluruh pendengar Miracle TV baik yang ada di Youtube maupun di Facebook terima kasih untuk kesempatan malam hari ini untuk saya boleh ada di Miracle TV saya percaya semuanya karena anugerah Tuhan perkenalkan nama saya Tri Ratna Ningsi biasa dipanggil Ibu Tri Ibu Ratna boleh semuanya saya mempunyai empat anak satu suami perjalanan hidup saya saya lahir di kota kecil di Jawa Timur di kota Batu Malang saya terlahir dari seorang tua non-Kristen kakek saya adalah sesepuh agama Buddha kejawen ibu saya Muslim Kulen lingkungan saya macam-macam Kristen Islam Buddha kami hidup rukun di kota Batu pada waktu ibu saya mengandung saya tujuh bulan bapak saya pergi meninggalkan ibu saya sejak hari itu sampai saya lahir sampai saya besar baru saya besar baru saya bertemu dengan bapak saya nah umur empat tahun ibu saya meninggal dunia jadi saya diasuh oleh nenek kakek saya jadi saya tumbuh besar di dalam lingkungan banyak agama tetapi memang sejak kecil dididik secara religius jadi jadi kalau satu suruh pasti akan dibawa kami untuk naik gunung untuk kami boleh beribadah menurut agama Buddha di atas gunung nah sampai saya umur kelas 6 SD kakek nenek saya saya diasuh oleh satu kakek dua nenek jadi satu kakek nenek suami istri dan satu nenek adalah nenek sendiri jadi adik kakak kakek nenek jadi waktu kelas 6 SD kakek nenek saya meninggal yang sepasang suami istri lalu tinggal seorang nenek jadi tak berapa lama pun nenek meninggal jadi metaben waktu itu saya merasakan bahwa saya hidup sendiri bersama kakak kakak saya saya adalah seorang bungsu nah dalam hati karena memang pada waktu itu hidup saya benar-benar di bawah garis kemiskinan karena memang tidak ada hal-hal yang indah dalam hidup saya saya sejak kecil selalu bertanya Allah itu ada gak ya saya tidak memanggilnya Tuhan karena memang dalam pandangan saya didikannya ya Buddha kejawen ya muslim jadi Allah dimana ya kalau Allah itu ada kenapa saya miskin kalau Allah itu ada kenapa saya tidak punya orang tua tetangga tetangga saya mereka punya rumah mereka bisa jajan itu pertanyaan saya waktu kecil mereka bisa pergi kemana-mana dengan orang tuanya tapi bagi saya hanya untuk naik kendaraan umum angkutan kota angkutan desa itu satu perkara yang sangat mewah jadi saya bertanya Allah dimana dan saya ingin saya ingin sejak kecil itu bertemu dengan Allah tapi dalam ajaran yang saya pahami Allah itu jauh Allah itu tidak bisa dibayangkan dan itu haram Allah itu tidak ada Allah itu zat saya sangat kesulitan jadi sejak kecil pun bagi saya saya terasa sangat hampa nah beranjak terus dari SD sampai ke SMP SMP saya ingin sekolah jadi saya mengajukan sendiri ke sebuah sekolah untuk saya daftar disanapun saya menemui kepala sekolah akhirnya saya juga mendapat beasiswa di sekolah itu tetapi di tempat kampung kami juga ada yayasan YPPII yayasan pekabaran Indonesia nah kami anak-anak kecil disekolahkan juga oleh mereka ditampung oleh mereka tetapi para guru ini tidak mengajak kami untuk menjadi orang Kristen tidak dan saya sejak kecil bertumbuh menjadi pribadi yang memang radikal untuk mengenal agama saya lebih dalam sampai kepada SMP saya lulus saya sekolah dengan tentunya susah payah saya berjualan untuk saya bisa sekolah untuk supaya saya bisa hidup saya hanya berpikir sejak hari itu dari kecil semasa itu bahwa Allah sangat jauh Allah tidak sayang sama saya nah pada waktu SMA saya masuk SMA Muhammadiyah disana lebih dalam lagi saya belajar tentang agama lebih dalam karena kita orang muslim itu terikat akan hukum jadi kalau kamu mau banyak masuk surga kamu harus melakukan perbuatan baik kalau kamu mau masuk surga kamu harus melakukan banyak hal ketaatan Torah jadi yang saya pahami adalah bahwa diantaranya memakai kerudung itu adalah bisa menolong kita masuk surga saya mulai berkerudung saya mulai menjalankan syariat agama dengan ketat saya mulai belajar membaca Al-Quran dengan setia tetapi memang kelemahannya adalah membaca saja tanpa mengerti artinya jadi apa yang saya baca karena memang kalau membaca Al-Quran itu akan dapat pahala saya pikir saya orang miskin cara-carat untuk masuk surga itu ada korban nah mana mungkin saya bisa berkorban yang ada korban perasaan akhirnya saya berpikir satu-satunya jalan yang bisa saya lakukan tanpa saya mengeluarkan uang atau harta yang mungkin saya bisa melakukan perkara-perkara yang lain saya taat dalam sholat saya mengaji saya belajar Al-Quran nah rasa saya yang yang membuat saya ingin bertemu Allah yang sesungguhnya itu sangat menyiksa saya karena saya menyadari betapa dosa-dosa saya sangat banyak sangat banyak bayangkan saudara sahabat-sahabat kita ini dari pagi sampai pagi apakah kita bisa hidup baik tidak tentunya saya bisa memikirkan pahala saya kebaikan saya dengan dosa saya itu sangat-sangat timbangannya berat sebelah lebih banyak dosa sampai masa SMA disitulah sebetulnya harusnya masa-masa yang indah masa-masa yang mekar-mekarnya seorang gadis remaja di masa itu karena saya tidak mempunyai pelindung saya tidak mempunyai ayah ayah saya kami sempat pernah bertemu sekali ayah saya dengan ibu yang lain dengan anak-anaknya sudah sangat sibuk kalau kami ketemu ya kami hanya berselisih paham saja jadi di dalam hidup saya ada rasa kecewa rasa pahit yang begitu dalam akan kehidupan merasa ditinggalkan seorang diri tidak punya siapa-siapa saya tidak mengerti sebetulnya di pandangan saya itu semua orang itu baik karena saya tidak pernah diajarkan tidak pernah bertemu dengan seorang ayah jadi bagi saya setiap orang laki-laki itu adalah baik tetapi ternyata dunia ini itu kejam bapak ibu saudara sahabat-sahabat terkasih dunia ini kejam saya seorang gadis remaja yang polos gadis desa lalu suatu hari karena kami di sekolah kami ada praktek saya sekolah kejuruan sekolah petermakan jadi diwajibkan untuk praktek nah dalam sekian bulan kami akan ikut dalam sebuah perusahaan nah di dalam perusahaan itu saya bertemu dengan seorang mentor mentor di perusahaan yang membawahi kami saya berpikir oh itulah orang tua saya baik sekali gitu tapi ternyata malah petaka terjadi bapak ibu saudara karena kebodohan ya waktu itu kebodohan saya bisa jadi kepolosan saya ketidakmengertian saya jadi sewaktu kami pergi untuk berjualan untuk perusahaan itu di kota lain bersama teman-teman kami pulang cukup malam jam 12 malam nah pulang terakhir yang diantarkan adalah saya ke tempat kos tapi ternyata saya menyadari baru besok paginya saya terbangun di sebuah hotel lalu saya berpikir ternyata saat itu bapak ibu saudara mohon maaf jadi saya mengalami pelecehan seksual saya mengalami pemerkosaan saya ingat-ingat ternyata waktu di kendaraan saya diberikan air minum air putih nah saat saya terbangun mungkin mungkin karena saya shock berat saya merasa saya tidak punya siapa-siapa tidak ada yang membela saya 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 tidak bisa bicara saya tidak bisa membela diri saya karena saya pikir saya mau bicara sama siapa karena saya seorang diri pagi hari lalu saya diantarkan pulang ke tempat kos itu saya menginjak kelas tiga SMA sudah mau ujian mau kelulusan dari peristiwa itu besok hari saya baru sadar keadaan diri saya dari hari itu saya mengalami depresi yang mungkin tidak kelihatan tapi cukup membuat saya ingin mati rasanya saya seperti orang gila hari itu sampai saya bersyukur bisa lulus sekolah itu pun tidak dengan nilai yang bagus saya lulus dengan nilai semua nilainya enam tidak ada tujuh sama sekali bagi saya dunia sudah berakhir tidak ada pembela saya tidak ada orang mengerti saya tidak ada orang tua di sisi saya saya ingin bunuh diri hari itu saya sepanjang minggu sepanjang hari saya seperti orang gila saya keliling di jalan jalan berpanas panasan sampai satu waktu saya berpikir bahwa sampai kapan saya hidup begini akhirnya dengan perasaan dan hati yang hancur saya mencoba untuk terus bangkit dan meneruskan sekolah saya supaya saya bisa lulus tapi ada satu perkara di hidup saya yang saya bilang ya Allah waktu itu saya berkata ini saya pernah bersaksi tapi ini belum pernah saya saksikan tentang bagaimana saya minta kepada Allah untuk dipindahkan ke kota lain karena karena saya sangat membenci kota ini bagi saya mustahil saya bisa pergi uang aja saya gak punya nah saya hari itu saya berdoa ya Allah saya sembahyang tolong bawa saya pergi dari kota ini untuk melupakan semuanya lalu saya berjalan terus dan saya lulus tetapi ijazah saya masih ditahan di sekolah karena saya belum mampu bayar baru satu tahun kemudian saya bisa ambil ijazah saya akhirnya saya ikut kakak saya kakak saya yang nomor satu ada di kota lain dan sudah berumah tangga saya ikut di sana nah pertanyaan saya pun terus bertubi-tubi bagi saya seseorang yang sudah hina terkoyak sudah tidak gadis lagi dia layak dihukum itu hukum muslim dan saya sampai hampir pernah pengen datang kepada ahli agama untuk supaya saya bisa masuk surga baiklah hukum apa yang bisa saya lakukan apakah saya harus dirajam sampai mati karena kerinduan saya hanya satu bapak ibu saudara dan para sahabat saya sudah menderita di dunia ini kalau saya harus masuk neraka saya tidak sanggup saya hanya berpikir Allah ada tidak buat saya jauh bagi saya Allah itu sangat jauh tapi pertanyaan itu saya pendam terus-menerus akhirnya saya ikut kakak saya di kota lain kakak saya kami bertiga saudara saya pungsu jadi kakak yang pertama ada di kota Malang di kota kabupaten kakak saya yang nomor dua pindah lagi sudah pergi ke kota yang lain lagi di kota hari ini saya tinggal di Bandung saya pun ikut kakak saya tapi ternyata saya ikut satu tahun ternyata disanapun saya mengalami hal yang sangat tidak mengenakan diri saya banyak hal pelecehan pelecehan terjadi tetapi tidak terjadi sampai pemerkosaan hati saya semakin remuk semakin hancur lalu saya mencoba untuk belajar agama lebih dalam lagi lebih dalam lagi akhirnya karena kefanatikan keradikalan saya untuk mencari Allah yang sebenarnya saya tidak sadar di kota asal itu mulai masuk ke ternyata saya masuk ke aliran yang terlindungi yang cukup waktu itu saya tidak mengerti bahwa itu adalah aliran garis keras yang kita itu akan di isolirkan kita akan diasingkan sendiri bahkan kita akan mengharamkan sesama segala aturan harus ditaati nah berjalannya waktu saya terus belajar Al-Quran bersama orang-orang ini saya diasingkan tidak bergabung dengan orang lain tetapi ada juga satu perkara dalam diri saya saya tidak tahan tinggal di kota itu karena kakak ipar saya sedemikian jahatnya kepada saya lalu pada saat saya mempunyai uang sedikit saya mendapat kiriman dari kakak saya yang di kota lain di kota Bandung saya berikhtiar pergi ke kota Bandung padahal saya tidak tahu kota Bandung ada dimana saya sangat tidak tahu tetapi saya ingin menyelamatkan diri saya juga ingin pernikahan kakak saya juga selamat lalu saya tidak bercerita apapun saya beli tiket ke kota Bandung saya tidak tahu Bandung dimana saya pergi saja ke terminal beli tiket saya cuma pesan kepada tetangganya kakak saya bahwa saya pergi begitu saja pamitan gitu tapi saya tidak bicara kalau saya pergi ke tempat kakak saya yang nomor dua di kota Bandung saya waktu itu bersyukur Alhamdulillah Pak sopir bis tahu kalau saya ini sepertinya orang asing yang tersesat lalu ditanya sama beliau mau kemana dek saya mau ke kota Bandung Pak saya kasihkan alamat Alhamdulillah orang itu baik saya diantarkanlah ke tempat kakak saya jadi kami ketemu pertanyaan saya terus menerus saya memikirkan begini saudara sahabat puter kasih kalau saya mati hari ini saya pasti masuk neraka karena dosa saya begitu banyak saya membayangkan hukum hukum itu kalau kita mati kita akan mengalami juga pertanyaan-pertanyaan di kubur akan mengalami siksa kubur kalau kita tidak menjawab dengan baik sedangkan nanti di alam kubur itu mulut kita tidak bisa jawab yang menjawab itu tangan kita kaki kita akan ditanya Allah siapa agamamu apa di bumi pun waktu kita hidup ada dua malekat yang mencatat perbuatan baik perbuatan buruk kita yaitu malekat muntar dan akhir lalu saya membayangkan bahwa dibayangkan juga di dalam agama kami bahwa masuk surga itu seumpama rambut di belah tujuh setajam pedang saya saya berpikir begini bapak ibu saudara pahala saya kurang saya miskin hidup saya ini badan saya tidak suci lagi dosa saya banyak saya untuk mengadakan korban mana bisa saya tidak punya lalu kesempatan saya masuk surga bagi saya itu sesuatu hal yang tidak mungkin setiap kali ada tetangga atau siapapun yang meninggal saya tidak akan pernah bisa tidur lalu saya mulai di kota yang baru masuk kembali ke aliran garis keras karena menurut saya kalau saya mentaati hukum di dalam agama saya akan menolong saya masuk surga lebih keras lagi jadi di Bandung saya mulai masuk ke anak-anak muda yang kita mulai dididik silat dan ternyata itu nantinya akan kita akan dididik menjadi laskar jihad buat saya tidak masalah yang penting masuk surga satu aturan lagi bahwa kalau kita di dalam hukum agama yang dulu adalah bahwa semakin engkau berbuat menghukum orang kafir engkau punya pahala jadi orang di luar kita itu kafir itu darah mereka halal kalau kau dapat darah mereka kau akan masuk surga itu pemahaman dahulu nah setelah itu saya mulai belajar terus nah diselah-selah waktu itu saya bertemu dengan seorang pemuda tidak berselang lama saya hanya berpikir begini saudaraku pemuda itu bertanya apakah engkau gadis saya bilang tidak saya tanya apakah kamu mau sama saya dia bilang mau lalu saya tidak berpikir tentang cinta saya tidak berpikir tentang pacaran yang indah tidak buat saya hanya begini kalau ada seorang yang mau dengan saya ya sudah cukup karena saya tidak sempurna ya sudah baiklah saya mau menikah dengan dia nah setelah saya menikah saya mulai mengurangi kegiatan ikut di garis keras tetapi saya tetap menjadi orang yang sangat fanatik jadi saya benar-benar tetap menghalalkan darah orang kafir kami berumah tetangga saya mempunyai anak tiga dengan beliau tetapi karena kita sangat sangat pernikahannya tidak dilandasi dengan hal yang benar maka pernikahan itu menjadi pernikahan yang seperti neraka lalu saya pun berpikir kok saya hidup seperti di neraka terus-menerus ya kok Tuhan Allah itu dimana ya jadi pertanyaan saya terus muncul terus saya mencari semakin saya mencari semakin saya menjadi radikal semakin saya menjadi fanatik sampai satu waktu saya mengalami depresi berat sangat-sangat berat bahkan saya merasa bahwa saya sudah tidak punya harga diri lagi kalau saya bertemu dengan orang saya akan menangis rasanya rasanya karena di dalam hukum agama yang dulu perempuan itu sangat tidak dihargai bahkan adis-adis mengatakan nanti di neraka itu kebanyakan perempuan saya saya mulai berpikir apakah saya ini dilahirkan hanya untuk dimasukkan neraka saya terus mulai menjadi semakin fanatik saya mendidik anak-anak saya yang kecil-kecil itu fanatik sangat-sangat fanatik bahkan kalau bisa saya ketemu mohon maaf saya ketemu orang cina itu bisa saya lemparin batu hanya untuk apa saudaraku hanya untuk mencari pahala sebuah pemahaman yang sangat-sangat salah tapi menurut saya hari itu benar nah tapi akhirnya pernikahan kami hancur berantakan itu setelah terjadi begini sampai saat saya depresi saya mulai puasa satu bulan lamanya saya mulai menjalankan syariat agama dengan benar menurut hukum-hukumnya segala sholat saya kerjakan lima waktu sholat sunnah sholat taubat sholat tahajud sholat hajud semua saya kerjakan tidak ada yang saya kerjakan tapi hati saya tetap hampa saudara setiap selesai saya sembah yang saya merasa kok hati saya tidak pernah ada bahagianya kok tetap hati saya susah lalu di dalam sholat saya saya bertanya setelah saya selesai membaca Al-Quran saya bertanya ya Allah jalan lurus yang engkau rahmat jalan orang-orang yang engkau rahmat jalan menuju surga itu dimana saudara aku terkasih saya tidak ingin pindah agama tidak lalu suara di hati saya berkata begini kalau kamu mau masuk surga kamu ikut Yesus saya sudah pernah mendengar nama Yesus waktu saya kecil tapi saya tidak pernah mau ikut Yesus bagi saya Yesus itu manusia saya berpikir malam itu jam 1 malam waktu suara itu berkata saya pikir itu esetan buat saya jadi saya mulai baca ayat kursi saya mulai usir-usir suara itu lalu saya tidur mencoba untuk tidur pagi hari saya melakukan kegiatan seperti biasa tidak pernah keluar rumah karena buat saya saya wanita yang paling hina perempuan yang tidak berharga malam saya sholat lagi tahajud dan satu malam saya bertanya ya Allah jalan lurus menuju surga dimana saya ingin ketemu Allah suara itu datang lagi di hati saya saudara dari dalam hati kalau kamu mau masuk surga kamu mau selamat semua keluarga kamu kamu ikut Yesus saya menolaknya lagi saudara buat saya itu setan lalu besok hari saya pun bertanya kembali setelah saya sholat karena kali ini pun saya berjanji apapun hari ini yang saya dengar saya akan turutin lalu saya tanya lagi setelah sholat ya Allah jalan menuju surga dimana saya ingin ketemu Allah kamu ikut Yesus tapi suaranya itu saudara dari hati saya saya tidak audible tapi saya merasakan di malam yang ketiga itu sebuah kuasa yang penuhi bawah yang menguasai saya sehingga saya itu seperti benar-benar tunduk takhluk tidak bisa berkata apa-apa tidak bisa berfikir hanya gemetar padahal saya sendirian kamu ikut Yesus karena saya tidak tahan akhirnya saya lipat mukana saya masukkan Al-Quran ke dalam tas saya berdiri hai Yesus siapa engkau kalau engkau benar-benar Tuhan buktikan sama saya dalam keadaan seperti ini pernikahan saya itu sudah diambang kehancuran benar-benar sudah sudah hancur karena saya juga mengalami siksaan-siksaan dari pasangan saya dipukur dicekik itu sudah saya alami jadi buat saya buat saya Bapak Ibu Saudara hidup ini tuh dunia udah runtuh udah kiamat udah neraka duluan saya mengalami KDR di dalam rumah tangga jadi benar-benar secara jujur kalau saya sampai hari ini ada itu karena Yesus gitu nah kembali lagi ke topik akhirnya saya pagi itu saya tidak tidur saya telpon teman saya yang Kristen waktu itu belum ada HP waktu itu ada telepon rumah saja jadi saya telepon dia saya bilang tolong saya pengen ketemu pendeta saya mau tanya Yesus itu siapa teman saya kaget ngapain udah lah pokoknya bawa saya ke pendeta nah akhirnya saya dibawalah ketemu seorang pendeta yang hari ini saya belum pernah bertemu dengan beliau sama sekali ada satu perkara di luar pemerkosaan ada satu perkara yang sangat menyedihkan hati saya membuat saya sakit itu saya simpan saya hanya berjanji begini hanya Allah yang tahu hidup saya tidak satu manusia pun yang tahu keadaan saya dan peristiwa ini tidak akan saya bawa sampai saya mati lalu saya bertemu dengan bapak pendeta ini kami kenalan dalam perkenalan itu bapak pendeta ini cerita beliau cerita menceritakan kisah hidup seseorang beliau cerita mengalir begitu saja saya mendengarkan dengan benar itu kan ceritanya bapak pendeta ini kan hidup saya persis dan rahasia yang saya simpan itu bapak pendeta itu ngomong saya kebingungan saudara saya lalu tanya-tanya dalam hati kan pak pendeta ini Tuhannya Yesus aku Tuhannya Allah aku kan doanya ngomongnya sama Allah kok pak pendeta ini tahu berarti kan dia dikasih tahu Tuhannya berarti kalau Tuhannya dia tahu berarti Tuhannya dia ya Allah itu detik itu hikmat itu masuk ke dalam hati saya bahwa Tuhannya pak pendeta itu ya Allah yang saya cari-cari karena dia tahu saya karena saya berjanji tidak akan pernah orang satu pun tahu kecuali Allah yang saya sembah yang saya akan sampai mati saya bawa ke peristiwa itu lalu saya berkata begini saja pak pendeta baiklah saya tahu Yesus yang saya tantang tadi malam menunjukkan kuasanya lewat pak pendeta sekarang juga saya mau jadi pengikut Yesus saya mau jadi orang Kristen malah pak pendetanya kaget saudara lubuk saya enggak Kristenin orang katanya saya bilang enggak pak pendeta Tuhan Yesus sudah menemui saya sekarang saya mau ikut dia lalu saya dituntun untuk menerima Tuhan Yesus mengakui bahwa saya orang berdosa saya bertobat itu saja yang beliau tuntun tapi ada satu peristiwa yang beliau bicara begini ibu nanti setiap hal di dalam ibu yang menyakitkan hati ibu yang menyedihkan tulis ya siapa-siapa yang menyakiti ibu lalu ibu bawa kehadapan Tuhan doa terus ibu juga minta ampun ampunilah mereka setelah itu ibu bercermin kata beliau saya pikir apa hubungannya doa saya dengan cermin tapi saya pikir apa salahnya saya pulang saya sendirian di kamar sepanjang hari saudaraku itulah hal terindah dalam hidup saya saya menulis semua orang yang menyakiti saya semua peristiwa hidup saya saya tulis saya tulis wah sampai dua lembar kertas polio penuh lalu saya angkat kertas itu ke atas Tuhan Yesus ini aku mau mengampuni mau menerima ini semua mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hatiku kini tolong saya pada waktu saya menerima dan menyerahkan itu semua di kamar saya secara sendirian itu seperti seperti ada aliran air sejuk hawa sejuk masuk ke kepala saya masuk terus ke hati saya rasanya rasanya saudaraku itulah yang namanya kelepasan itulah yang namanya damai sejahtera tidak bisa dipelih sungguh sungguh aduh saya kalau mengingat hal itu kehampaan hati saya ini telah diambilnya kosongan ketakutan saya akan neraka diambilnya sebelum sampai ke sana Bapak Pendeta itu bilang sama saya saya dibacakanlah firman Yohanes 14 ayat 6 saudaraku kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku itulah suara yang tiga malam berturut turut bicara kepada saya oleh karena firman ini saudara saya mengalami kelepasan saya rasanya bahagia sekali saudara damai yang tak terkatakan yang luar biasa akhirnya akhirnya dari peristiwa itu saya mulai bercermin malam itu setelah saya selesai berdoa saya bercermin ternyata saudara ada senyuman di bibir raya ada keindahan karena selama ini saya tidak pernah tersenyum saya selalu menangis saya ingin ketawa mengingat perkataan Bapak Pendeta berarti beliau semua teman-teman melihat kesedihan di mata saya dari saya umur 0 sampai saya umur saya menerima Tuhan Yesus waktu itu tahun 98 saya lahir tahun 69 sekitar umur 29 tahun waktu itu Krishman 29 tahun saya didera oleh penderitaan yang begitu hebat saya dulu merasa bahwa Allah tidak ada buat saya hidup saya neraka saya orang yang dikutuk saya orang yang hina saya orang yang tidak berguna sama sekali tapi sekejap malam hari itu selang hari itu saat saya terima Tuhan Yesus dalam hidup saya damai yang tak terperikan yang tak tergantikan ketakutan saya diangkat kesedihan saya diangkat saya bahagia tetapi tetap di dalam kebahagiaan saya menerima Tuhan Yesus masalah hidup saya masih banyak karena kehidupan saya dengan suami yang dahulu kami menikah muslim jadi hubungan kami sangat tidak baik sudah hancur lebur banyak luka di sini luka di sana hajaran hajaran itu kan tidak dalam sekejap bisa memulihkan hati saya karena saya mengalami terus-menerus KDRT selama pernikahan jadi akhirnya pernikahan kami berantakan kami berpisah anak-anak masih kecil-kecil itu cerita berlanjut tentang kehancuran pernikahan tetapi pada saat saya menerima Kristus jadi ada berita bahagia ada berita kehancuran saya tidak tidak mengerti tapi ya akhirnya saya bisa menerimanya karena saya terlahir adalah orang yang fanatik dan radikal jadi orang Kristen pun percaya Yesus saya juga tetap radikal dan fanatik jadi saya ditinggal di perumahan itu saya itu seorang ibu yang memang banyak kegiatan dengan karantaruna dengan ibu-ibu saya seorang instruktur senam jadi saya mempunyai banyak teman mempunyai banyak yang ikut dengan saya lalu hari itu satu hari saya itu saya saudara dari saya mengenal Kristus itu saya itu pengen tahu dalamnya gereja jadi 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 kalau ada undangan persekutuan undangan ke gereja mau gereja katolik pantai kosta GKI apapun gerejanya saya masuk saya ikut karena saya ingin tahu saya semua saya masukin itu gereja katolik katolik karismatik GKI pantai kosta GBI semua saya masukin nah tetangga bertanya Buratna Buratna kok ke gereja lah karena saya orang yang sangat terbuka dan menggebu jadi saya pengumuman kepada tetangga hari itu bulan itu bulan Ramadan saya pengumuman tetangga-tetangga bahwa saya itu sekarang nasrani nah setelah saya menjadi orang nasrani mulailah bergejolak itu perumahan nah anak saya pun tanya mama mama ke gereja iya deh mau ikut enggak ah nanti murtad masuk neraka karena memang itulah yang saya ajarkan kepada anak saya anak saya yang paling gede sekarang sudah lulus dari sekolah tinggi teologi yang nomor tiga baru semester lima di sekolah tinggi teologi anak saya yang nomor satu yang baru lulus sejak kecil saya sudah didik fanatik dia pinter kiroah dia juara kiroah jadi saya bilang mbak mau ikut ke gereja enggak ah kafir katanya ya sudah nah besok hari minggu besoknya dia tanya dia itu senang menyanyi mama di gereja ngapain di gereja itu bisa nyanyi bisa main musik mau ikut pengen katanya nah saudara ku anak saya saya bawa sebawa waktu itu ke gereja nah disinilah peran seorang hamba Tuhan yang luar biasa seorang guru sekolah minggu yang sangat baik beliau seorang pengusaha tapi dia seorang yang humble dengan tekun menolong anak saya menyambut anak saya karena sambutan guru sekolah minggu yang begitu baik anak saya bilang mama aku ikut mama saja ke gereja wow saudara ku saya mendengar kalau orang lain itu susah anaknya ikut Kristen tapi anak saya tiga langsung semua ke gereja nah setelah anak-anak juga ke gereja akhirnya saya pergilah ke sekolah anak saya saya bilang saya konsultasi dulu dengan si mbaknya mbak boleh mama ke sekolah bilang bahwa kamu gak usah pesantren kilat karena kamu sekarang nasrani iya mama katanya lalu saya pergilah ke sekolah saya bilang sama bapak guru bapak guru mohon izin anak saya sekarang tidak usah ikut pesantren kilat karena kami sekarang nasrani lalu saudara mulailah berkejolak pergi sekolah jadi anak mulai mengalami dibully hai si kafir hai si hitam bla bla kebun binatang keluar semua buat dia tapi saya melihat imannya tangguh karena dia mengalami sendiri kasih sayang Tuhan dia tidak berkeming lalu di perumahan mulai terjadi pergolakan panas di masjid-masjid diumumkan ada seorang ibu yang menghina umat muslim membakar Al-Quran fitnahan terjadi demikian panas sampai satu malam aparat datang ke rumah saya aparat datang ada empat orang ada tetangga aparat desa ada aparat orang luar mereka bilang sama saya ibu situasi perumahan ini sedang panas kami mohon ibu bijaksana apakah ibu mau kembali menjadi muslim supaya redah suasana ini saya waktu itu belum begitu mengerti tentang injil saudara tapi buat saya saya berpikir gini rasa damai sejahtera ketakutan kehilangan semuanya diangkat oleh Tuhan lalu surga yang saya cari-cari sudah ada bersama saya masa saya mau tukar saya disuruh masuk muslim lagi ya saya gak maulah saudara saya bilang sama beliau-belianya mohon maaf bapak saya tetap Kristen terima kasih buat bapak-bapak yang baik kata saya mereka bilang kalau ibu tetap berkeras hati kami tidak tanggung jawab atas nyawa ibu dan anak-anak besok kalau ibu dibantai kami angkat tangan saudaraku hari itu saya berpikir simple saja saudara tapi saya itu merasakan bahwa itulah karunia Tuhan yang berikan kepada saya dahulu saya takut mati karena saya takut masuk neraka setelah sekarang saya mau sudah menerima surga saya bertemu dengan Allah yang benar masa kan saya mau masuk neraka lagi tidak kalau malam ini hari ini pun saya mati baiklah saya mati tidak masalah karena saya masuk surga saya cuman bilang tidak apa-apa saya menerima mereka pulang besoknya saya dihakimi masa dituding di depan rumah pokoknya dihakimi masa sekampung itu siang hari siang hari saya dihakimi masa dan saya hanya tunduk tidak bisa jawab karena saya belum mengerti apa yang harus saya katakan saya cuman bilang sama Tuhan Yesus saya ikut Tuhan apapun yang terjadi saya tetap ikut Yesus lalu malam hari rumah saya dikepung masa saya tidak tahu itu masa dari mana bunuh saja orang Kristen bantai Yahudi rame pokoknya saya dikepung dan saya tidak tahu sampai jam berapa saya dikepung masa saya hanya malam itu sungguh Tuhan itu memberikan tidak ada ketakutan tapi damai sejahtera jadi saya tidak takut waktu dikepung saya kumpulkan anak saya tiga kecil-kecil ini lalu kita berdoa cuman berdoanya cuman gini saudara Tuhan kami mau tidur lindungi kami dalam nama Yesus amin itu saja lalu saya setel lagu rohani ditip kami tidur sampai pagi sampai pagi kami tidak tahu kemana itu orang telepon 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 di rumah berdering dari semua ternyata malam itu seluruh anak-anak Tuhan dari gereja manapun mereka bersepakat mendoakan kami dari Katolik Pantai Kusta semua teman-teman yang kenal kami mereka serempak berdoa malam itu untuk kami puji nama Tuhan kalau saya ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudara Tuhan punya rancangan yang indah dan saya harus beri yang terbaik buat Tuhan itu ikrar saya buat Tuhan waktu itu akhirnya kami berjalan seperti biasa setelah itu beberapa hari kemudian ternyata tetangga kami itu banyak yang sakit yang ini sakit yang itu enggak yang sakit semua lalu Bapak Pendeta itu bilang begini sama saya Ibu Tri Ibu Ratna kunjungi mereka maafkan mereka saudara bayangin saya ini kan orang baru bertobat saya ini preman saudara watak saya ini watak preman kalau kalau orang bilang saya enggak selembut ini saya ini orangnya senggol bacok begitu kalau lu kalau kamu menyakiti saya gue hantam lu saya begitu orangnya lalu saya disuruh datang untuk memaafkan mereka ditaruh mana hati saya pikiran perasaan saya tapi Pak Pendeta bilang kan Tuhan mengajarkan pengampunan Ibu sudah diampuni saya belajar taat walaupun hati saya sakit marah benci tapi saya datang sama mereka saya enggak bisa doa cuma saya salami terus dalam hati saya ngomong Tuhan ampuni mereka ternyata setelah saya kunjungi satu persatu mereka sembuh disitu saya belajar namanya memaafkan sakit saudara memaafkan itu sakit sekali nah ternyata setelah sekian bulan ada tetangga yang baik cerita bahwa orang-orang yang sakit itu adalah orang-orang ternyata yang mengepung saya malam itu nah akhirnya terus berjalan kehidupan satu tahun kemudian Tuhan pindahkan kami ke tempat lain nah ini dimulai lagi babak baru di dalam saya mengenal Tuhan Yesus Kristus tak semudah itu ikut Tuhan tak semulus itu ikut Tuhan kami benar-benar ada dalam garis kemiskinan miskin miskin bayar listrik saja enggak bisa makan saja susah anak kecil-kecil listrik dicabut oleh PLN hari itu saudara saya menangis saya terdiam di kursi saya menangis saya sedih kali ini waktu saya mendengar suara Tuhan ada di hati saya saya mendengar iblis di telinga saya bilang begini mana kamu ikut Yesus miskin bisa makan karena memang hari itu saya enggak punya apa-apa beras pun enggak ada cuma ada secangkir lalu enggak ada apa-apa lagi yang bisa kami makan sejenak 10 menit saya menangis saya mulai terlena betul juga kenapa ikut Yesus susah kayak gini lalu 10 menit saya tertegun dan menangis berurai air mata karena saya lihat anak-anak saya tiba-tiba begini di hati saya bilang begini hai bukankah kamu punya sorga iya juga kalau kamu enggak makan bukankah Yesus tahu iya juga akhirnya saya bangkit beriklah kembali saudara saya menguatkan hati saya saya bilang hai iblis dengar kala kalau pun saya mati hari ini Yesus ku tahu dan aku punya sorga enyak dalam nama Yesus hati saya tenang saya duduk saya mulai mengerjakan pekerjaan rumah eh saudara maghrib itu ada yang ketok pintu ada seorang hamba Tuhan datang bawa beras karung saya rasa saudara-saudara juga mungkin merasakan pertolongan Tuhan yang seperti saya rasakan tapi buat saya paling pantang kalau saya susah saya ngomong manusia buat saya Tuhan sudah cukup sampai hari ini Tuhan cukup buat saya jadi bawa beras bawa makanan bawa uang aduh semakinlah saya ini semakinlah hati saya mengasihi Tuhan semakin saya lihat bahwa Tuhan Yesus itu hidup saudara lokah saudara engkau yang ada di luar sana Tuhan Yesus itu hidup saudara kita ini belum bisa ketemu Tuhan karena kita ini daging yang penuh dosa ala kita suci dan kudus karena dia roh lalu terus mulai berkelanjutan saya yang belum mengerti dengan benar ajaran firman Allah saya berkumpul dengan orang-orang teman yang mengaku Kristen kami mulai awalnya benar kami mulai berdoa bersama kami sering keliling kota berdoa untuk kota-kota tapi semakin hari ajaran ini semakin sesat ternyata saudara saya tidak mengerti saya pikir Kristen itu kayak gitu jadi begini ajarannya satu kata pemimpin itu seperti kata Tuhan jadi kalau pemimpin itu ngomong A anggotanya semuanya harus A jadi karena saya belum mengerti Alkitab saya pikir ikut saja sampai dia pun ngomong bahwa pernikahan itu boleh kawin cerai lalu mulailah dia ini meminta harga kekayaan kami katanya untuk untuk alasan pelayanan mulailah perhiasan anak-anak kami diminta kita saya pikir saya percaya saja itu sampai pada waktu itu benar-benar saya hancur lebur rumah saya habis untuk organisasi ini sampai satu waktu saya benar-benar hancur di dalamnya hancur lebur hidup saya semuanya hancur oleh karena organisasi ini satu waktu saya punya kerinduan untuk saya sekolah Alkitab sekolah teologi perjalanan ini begitu panjang saudara sejak saya mengenal anak Tuhan itu anak saya SD kelas 5 sampai anak saya SMA saya ikut organisasi ini dan hancur sekian tahun sekian 10 tahun hancur lebur hancur saya remuk redam rasanya itu kok ikut Tuhan seperti ini ya tapi satu hal tetap saya bersyukur Tuhan pegang saya Tuhan pegang saya sampai akhirnya kami bisa keluar dari organisasi ini anubrah ini sempalannya yang ada di sebuah kota di Jawa Tengah yang pemimpinnya mungkin jadi dipanggil Tuhan jadi ini menghancurkan banyak rumah tangga menghancurkan pribadi-pribadi tapi puji nama Tuhan saya bisa keluar dari situ atas doa-doa teman-teman akhirnya anak saya bisa anak saya bisa masuk kuliah teologi dan keluar dari sini anak saya dua masuk sekolah teologi lalu yang nomor dua sekolah kuliah perhotelan semua karena anugrah Tuhan anak-anak saya bisa sarjana kuliah teologi termasuk saya saya sekolah teologi dan sudah lulus anugrah dan sejak itu saya berjanji kepada Tuhan untuk saya memberikan hidup saya saya menyerahkan anak-anak saya sebagai juah untuk Tuhan melayani Tuhan sepenuhnya dan hidup saya hari ini saudara dulu saya banyak hidup di dalam kerja tetapi tahun-tahun terakhir setelah saya lulus sekolah saya kembali kepada dunia dimana saya diambil Tuhan untuk khusus kaum gedar saya melayani di konteks dual jadi saya berjalan dalam diam saya mulai mencari jiwa-jiwa dimanapun Tuhan pimpin saya dan bapak ibu saudara ladang sudah menguning tuayan sangat banyak hari terakhir kemarin saja saya baru bertemu seseorang yang sangat haus mencari Isa Al-Masih karena kerinduannya seperti saya dahulu jadi saya semakin suka cita kemanapun Tuhan pimpin Tuhan suruh saya pergi saya akan pergi untuk mencari jiwa demikian saudaraku kesaksian saya sekiranya saudara-saudaraku mau datang jawab silahkan saya kembalikan kepada Pak Rengki iya luar biasa ya Bu ya ini kesaksian yang bercampur aduk sebenarnya rasanya dari awal saya turut sedih dengan kejadian yang menimpa ibu saya turut juga prihatin terus juga saya merasa bahwa betapa susahnya ibu pergumulan yang ibu hadapi ya pada saat itu juga waktu ibu belum mengenal Tuhan tapi di satu sisi saya juga merasa bangga dengan ibu saya merasa bersuka cita luar biasa karena ibu memiliki iman yang luar biasa iman sadrak mesak abet nego meskipun Tuhan tidak datang membantu kita kita tidak akan menyembah patung luar biasa walaupun juga saya juga harus mati malam ini seperti ibu katakan saya tetap percaya Tuhan Yesus nah saya sering bertanya kenapa orang-orang bisa memiliki iman seperti ini jawabannya cuma satu pasti mengalami Tuhan luar biasa si Tuhan jamah hidup mereka karena kalau hanya melewat manusia yang mengatakan firman itu tidak mengalami Tuhan kan susah untuk mengakui itu tetapi ketika mengalami Tuhan ibu merasakan kebenaran kuasa luar biasa dari Tuhan Yesus ibu berani mengatakannya luar biasa bu ini sangat menguatkan memberkati kita semua menguatkan iman orang percaya dan tadi sempat juga ibu menyinggung bahwa oke kita tidak usah sebut ya organisasi apa yang ibu pernah masuk ya tetapi itulah firman Tuhan kita Alkitab kita yang membedakan mana benar mana salah mana terang mana gelap oleh sebab itu ibu bisa mengetahui ibu bisa akhirnya tahu bahwa ini salah karena memang semuanya berlawanan dengan firman Tuhan segala sesuatu yang dilakukan di luar dengan firman Tuhan pasti salah dan ibu dituntun langsung oleh firman Tuhan oleh roh kudus luar biasa ya ibu ya ini kesasian apalagi yang saya mau tanyakan saya sudah benar-benar merasa suka cita dikuatkan dididik bahkan anak-anak ibu juga bertobat ikut Tuhan Yesus dan anak yang paling bungsu itu luar biasa ya ibu tidak memaksa ya ibu biarin aja tidak Pak tidak ya biarin aja dia yang bungsu malah saya tanya adek mau kemana sekolah dia gak pernah jawab tapi begitu dia mau lulus SMA dia bilang mama adek mau sekolah teologi justru saya yang kaget wow luar biasa karena dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa sehingga dia pun bisa memilih Tuhan yang benar ketika dia merasa kasih itu di sekolah minggu wow sahabat-sahabat mereka luar biasa ya kesesian pada malam hari ini sedikit membuat kita merinding membuat kita takjub dan membuat kita benar-benar iman kita benar-benar dikuatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup ya luar biasa amin amin baik saya masih semangat sebenarnya mau bertanya tapi apalagi saya bertanyakan saya geser dulu ke teman-teman di zoom ya ini menarik sekali luar biasa ini pengalaman hidup yang sangat-sangat berharga oleh sebab itu kesesian itu merupakan bagian dari penginjilan juga bu ya iya karena apa yang ibu alami bersama dengan Tuhan Yesus baik saya akan menyapa dulu teman-teman di zoom karena ada cukup banyak yang hadir siapa tahu barangkali ada yang mau berbagi menguatkan silahkan sahabat-sahabat di miracle yang mau bertanya atau berbagi dengan ibu Ratna hidupkan dulu mic-nya sudah mic dihidupkan baru saya akan izinkan hidupkan videonya silahkan teman-teman di zoom siapa yang mau duluan langsung ibu Ruth baik ibu Ruth bisa hidupkan sekarang videonya bu iya silahkan bu shalom shalom iya luar biasa ya kalau bukan roh kudus yang ada dalam diri ibu gak mungkin ada keberanian seperti itu dulu ibu yang minder ya ibu yang rendah hati merasa diri berdosa merasa diri rendah diri rendah diri ya maksudnya ya rendah diri minder karena ada roh yang ada dalam ibu lebih besar roh kudus itu hidup dalam ibu ibu berani luar biasa bahkan berani mati mungkin kalau ya manusia bu ya mengalami seperti itu gak semua orang dikasih kekuatan seperti itu bener aduh bener-bener luar biasa saya dulu di penjara itu di penjara itu diancem itu bu ya mau masuk Kristen diancem tentang impreman gitu kan hati itu dangdik-dangdik-dangdik-dangdik cuma bekal saya firman Tuhan mengatakan jika kamu malu mengakui aku di depan Bapakku yang di surga maka Bapak yang di surga akan menyangkal saya juga gitu dari pada saya gak diakui Tuhan Yesus di surga ah lebih baik ah gak diakui manusia itu yang membuat saya kuat gitu dan mau mengaku itu Tuhan Yesus tapi ibu lebih luar biasa iya sayang saya matikan telepon matikan kamera ya Pak soalnya anak saya boleh boleh silahkan tapi ibu lebih luar biasa ibu dasar sampai gak bisa ngomong saya dulu ikut Islamnya radikal ikut Kristennya pun juga radikal luar biasa dan hasil pertobatan itu pun nyata bener-bener nyata gitu kan membuahkan hasil yang luar biasa ibu bener ketika ibu sudah menerima Tuhan Yesus ada damai sejahtera ada suka cita rasanya beban itu hilang saya pun mengalami seperti itu bahkan sampai sekarang saat ini jika saya mengalami sedih gitu kan berbeban berat apapun sekecil apapun saya datang sama Tuhan setelah saya tumpahkan perasaan saya ke Tuhan rasanya damai sejahtera itu adalah itulah Tuhan kita Tuhan kita adalah Raja Salom Tuhan sudah ada hidup dalam kita jika kita berdoa minta kekuatan sama dia dia pasti berikan damai sejahtera itu karena Tuhan adalah Raja Salom dan Raja damai dan Tuhan Yesus itu adalah damai itu sendiri saya merasakan itu dulu pertama kali saya pun juga kenal Tuhan Yesus kan berseru minta tolong saya waktu itu jatuh dalam dosa berseru minta tolong sama Tuhan akhirnya waktu itu saya sholat minta doa minta pertolongan Tuhan tidak ada dijawab akhirnya Tuhan Yesus yang menjawab doa saya akhirnya Tuhan Yesus setelah saya terima Tuhan Yesus damai sejahtera itu rasanya padahal tidak dikasih uang waktu itu kita tidak tidak dikasih uang hidupan tetap seperti itu hidupan tetap seperti itu tapi rasanya damai sejahtera itu datang sama kita luar biasa di tengah himpitan di tengah ania kita tetap suka cita saya tadi ibu kesaksian seperti itu benar Tuhan Yesus adalah benar Tuhan Yesus adalah Raja Salom itu dia datang untuk membawa damai berbahagilah waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia malaikat di surga bernyanyi Tuhan Yesus apa Raja damai telah datang ke dunia ini gitu kan jadi siapapun yang terima Tuhan Yesus percaya damai sejahtera itu pasti ada jika kita terima Tuhan Yesus damai itu akan ada dalam diri kita selamat ibu luar biasa terima kasih atas kesaksiannya Pak Frankie saya kembalikan Pak Frankie luar biasa ya dari semua sahabat-sahabat yang bersaksi kemiripannya jelas ketika mereka bertobat damai sejahtera suka cita luar biasa doanya dijawab luar biasa tapi saya mau kasih tau ya memang mengikuti Yesus itu bukan berarti kita mencari kekayaan banyak yang berpikir begitu ya ini karena dibayar karena mencari kekayaan firman Tuhan berkata adalah carilah dulu kebenaran dan kerajaan sorga dan semua akan ditambahkan kepadamu bukan diputar ya jadi kita itu mencari Tuhan itu mencari kebenaran ya ketika kita mendapatkan kebenaran sudah pasti kita akan diberkati kalau memang kita juga ada pergumulan coba sebutkan salah satu agama yang tidak mengalami pergumulan yang hidupnya itu seperti di surga tidak ada pergumulan sebut tidak ada ya semua mengalami pergumulan iya tetapi dibalik pergumulan itu ada janji kemenangan ada janji suka cita dan ada janji untuk hidup yang kekal luar biasa terima kasih ibu rupiah kita bergeser kepada teman yang lain di zoom silahkan bisa dihidupkan micnya dulu terlebih dahulu ya ibu hadriani ibu hadriani bisa hidupkan sekarang mic videonya bu silahkan selamat malam ibu ratna selamat malam selamat malam ibu hadriani selamat malam juga buat pak perengki yang betul-betul suka cita semangat terus pak perengki semangat terus siapa yang tidak semangat mendengar kesaksian pada malam hari ini coba angkat tangan pasti semua semangat bu luar biasa karena kita merasakan bukan hanya mendengar dari telinga turun ke hati dan itu membakar iman kita menjadi kuat karena memang itu firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan dari ibu tri yang ibu saksikan Tuhan Yesus berkarya luar biasa silahkan ibu iya luar biasa kesaksian ibu ratna ya saya sangat terberkati malam ini dan sangat suka cita sekali memang ketika kita mengikut Yesus banyak masalah banyak hal-hal yang mungkin secara manusia kita pikir itu tidak tidak apa ya merasa kita merasa tidak enak tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita dan firman di firman Tuhan apa disini saya membacakan di firman Tuhan di Masmur 46 ayat 2 coba bisa dibuka Pak Perengki baik silahkan ibu Masmur 46 ayat 2 iya ala itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti terus di ayat 3 sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut ayat keempat lagi sekalipun ribut dan berbui airnya sekalipun gunung-gunung goyang oleh golorannya terus kita pindah lagi ke Masmur 62 ayat 2 Masmur 62 ayat 2 silahkan ibu hanya dekat ala saja aku tenang dan daripadanya lah keselamatanku dan di ayat 3 juga hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku kota bentengku aku tidak akan goya terus di ayat yang 8 lagi pada ala ada keselamatan dan kemuliaanku gunung batuku kekuatanku tempat kerendunganku ialah ala yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang hidup memang persoalan masalah tetap ada tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan kita pasti merasa tenang dan ketika kita berserah diri kepadanya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan segala masalah dan pergumulan kita Tuhan pasti menolong karena di dalam kesesakan sangatlah terbukti kasih Tuhan yang luar biasa jadi ibu harus tetap setia di dalam mengikut Yesus luar biasa mengikut Yesus tidak ada ala seperti Yesus amin itu bukan ala yang ditulis huruf-huruf tetapi dia memang ala yang betul-betul nyata dalam kehidupan kita ketika kita berserah penuh kepada Tuhan ketika kita meminta pertolongan yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada Tuhan selalu bersama dengan kita ya bu amin tetap semangat bu di dalam mengikut Yesus di dalam melayani Tuhan Tuhan Yesus memberkati sama-sama Tuhan berkati terima kasih Ibu Hadriani luar biasa ya sharingnya pada malam hari ini saya setuju ya kita harus tetap teguh di dalam iman kita terima kasih Ibu Hadriani baik sama-sama Pak ya kita bergeser kepada sahabat-sahabat yang lain bisa hidupkan mic-nya silahkan siapa duluan Pak Hari Wijaya silahkan hidupkan videonya Pak silahkan shalom ya Pak Hari bisa hidupkan videonya Pak oh sudah sekali lagi Pak sekali lagi Pak Hari oh Pak Gembala ya bisa hidupkan lagi Pak videonya Pak saya baru izinkan karena tadi kan saya masih tutup oh iya oke oke sudah Pak silahkan Pak saya kenal ini Pak ya shalom shalom Pak Hari puji Tuhan ya apa kabar saya ikuti karena waktu 22 dan 23 Oktober saya bertemu beliau ini ya Ibu Ratna di Cimahi ya di apa di Cimahi di satu gereja GGP Maranata Cimahi karena ada beliau ikut dan waktu itu saya melihat Ibu Ratna ya sebagai katakanlah oh baru kenal ya biasa-biasa saja ya mungkin oh jemaat mana nih ya belum begitu kenal tapi setelah itu ngobrol-ngobrol ya sedikit ada dengar oh backgroundnya dari ya anu kedar ya nah selain itu eh ini jadi big surprise setelah saya ikut ini miracle zombie zombie ini meeting ini ya miracle ini zombie ini baru tahu nih siapa Ibu Ratna dan memang tadi sesuai tadi Pak Frankie bilang ya setelah dengar wow dulu saya waktu ketemu ya di akhir Oktober ya biasa mulanya biasa-biasa saja setelah mengikuti miracle zombie ini meeting ini wow jadinya mula-mulanya biasa saja jadi luar biasa amin puji Tuhan mendengar dari awal bagaimana ya tapi ya sudah akhirnya emang saya sempat berbincang sedikit ya mengenai tadi Yohanes 14 ayat 6 tapi sekarang saya bilang mereka kan suka bilang bagaimana jalan kebenaran itu ya susah carinya katanya seperti selai rambut dibelah 7 wow sungguh impossible ya tetapi ternyata Yesus membuat yang impossible impossible amin iya puji Tuhan akhirnya memang ini ya sudah lah katakan disini memang sekarang kamu bukan milik tanda kutip dunia ya kalau kamu masih milik dunia mereka ya tentu dunia mengasihi kamu tetapi sekarang kamu sudah milik aku aku yang mau milik ya itulah jadi beliau tadi luar biasa menghadapinya kebencian kebencian ujar-ujar kebencian dan waduh tadi ya seorang wanita lagi ya dengan anak kecil tiga dan dihajar seperti itu wow saya pikir ini luar biasa memang beliau bukan wanita cengeng memang backgroundnya tadinya radikal garis jelas preman apa tadi pencasila ini ini luar biasa ya maaf jadi aduh kalau yang merempuan gak ada background itu wah bagaimana ya Pak Franky bayangkan diserang seperti itu gak inilah gak tabah lah jadi puji Tuhan background yang kuat background yang radikal sekarang Tuhan didik menjadi radikal dalam iman kepada Kristus Yesus amin amin kepada iman ya kepada Yesus puji Tuhan kami akan dukung doa terus ya Bu Ratna ya Pak Gembara terima kasih dan juga anaknya yang punya tadi aduh begitu terebsesi untuk jadi hambat Tuhan sekolah teologi juga yang bungsu tadi luar biasa ini semua karena anugerah karunnya dari Tuhan ya biar keluarga Tuhan prihara Tuhan berkati Tuhan lindungi ya ada hal-hal apa yang ini ya kita sama saling membangun saling membantu ya bisa kontak-kontak yang begitu Bu Ratna luar biasa terima kasih Bapak Gembara ya tujuan salam Pak Wijaya Pra Anu Apa Wijaya juga ya 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 terima kasih Tuhan berkati ya saya merasa luar biasa pengalaman spiritual pribadi dengan roh kudus dengan Yesus Kristus hallelujah terima kasih terima kasih Pak Hari atas sharingnya yang luar biasa Pak ya terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pak Hari dan pelayanannya God bless you too oke Pak Pak Frankie anak saya yang sekolah teologi itu dua jadi yang nomor satu sama nomor tiga iya nomor satu dan nomor tiga nomor dua perhotelan ya luar biasa bu ya artinya semua benar-benar Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan bu ya dimanapun di bidang mereka bekerja luar biasa baik berikutnya bisa hidupkan mic-nya masih ada lagi yang mau berbagi mic dulu dihidupkan ya Pak Gernison oke Pak Gernison langsung hidupkan videonya Pak ya Pak Gernison kalau ya Pak Puji Tuhan silahkan Pak salam Ibu Ratna salam Bapak terima kasih Ibu ya kami sudah diberkati atas kesaksian Ibu yang sangat luar biasa atas tentunan tentunan roh kami tadi mendengar bahwa waktu rumah Ibu dikepung oleh begitu banyak masa ternyata kuasa doa teman-teman gereja yang Ibu kunjungi sebelumnya itu sangat berdampak ya untuk ya menggerakkan kerajaan sorga rupanya doa orang percaya waktu itu menggemparkan sorga waktu itu amin amin iya karena tidak tahu kan nyawa Ibu dan anak-anak itu terancam saat itu iya dan Ibu pun tidak pandai berdoa hanya minta tidur kepada Tuhan iya betul Pak iya rupanya Ibu berkunjung ke gereja katolik karismatik dan lain sebagainya untuk rencana Tuhan sebenarnya iya agar mendapat kenalan banyak persiapan doa tersebut ya saya simpelkan begitu saja hanya satu pertanyaan saya Bu barangkali untuk bisa di sharingkan bagi teman-teman yang di luar sana apa sih itu kepercayaan apa sih tadi itu kejawen itu lebih spesifikasinya kejawen seperti apa sih jadi gini Pak kan kalau di Jawa itu agama itu semua bisa masuk ke orang-orang tapi di Jawa sendiri punya punya kepercayaan namanya kejawen kejawen itu lebih mengarah kepada hati jadi kayak orang itu harus rendah hati dengan alam bersahabat alam ini ciptaan Tuhan bahwa alam ini pun juga bisa mengatakan bahwa ada Tuhan di sana jadi mereka lebih lebih kepada alam dan hati jadi tidak kepada tidak kepada Tuhan langsung seperti kita Tuhan Yesus gitu jadi mereka tapi mereka itu justru orang-orang yang hatinya rasanya mungkin lebih baik dari kita-kita gitu nah jadi kami Buddha Buddha menyembah patung Buddha Buddha Siddhartha Kutama tapi di dalamnya sudah bercampur dengan adat istri adat Jawa jadi ada satu suruh ada kita keluarkan keris-keris untuk disembahyangi kita sembahyang ke gunung-gunung gitu Pak seperti itu oke terima kasih Ibu Ratna untuk kesaksianya sama-sama Bapak terima kasih sama-sama Pak Gernison berkati Tuhan Yesus berkati Ibu juga sudah berdoa tadi ya luar biasa terima kasih selamat kita lanjut ya sahabat-sahabat mereka yang lain mau berbagi silahkan langsung hidupkan mic-nya mic-nya dihidupkan siapa Pak Cecep oh iya Pak Cecep sekarang langsung hidupkan Pak videonya bisa Pak bentar Pak iya iya Pak silahkan Pak silahkan Pak Cecep luar biasa ya suaminya sahabat saya haleluya haleluya saya suka sekali dengan kalau ada orang-orang Kedar kembali kembali ke pangkuan Allah ya karena saya sendiri dari sana Pak dari Kedar saya kalau dulu ada orang-orang seperti Bapak ini mengadakan penginjilan di daerah khususnya di Jawa Tengah nih ya saya ceritakan saya dulu di Jawa Tengah saya akan aniaya Bapak saya akan rusak Bapak peralatan Bapak saya hancur-hancurkan dan saya bakar semuanya Pak itu menjadi apa poin untuk saya untuk saya naik level lagi Pak di Laskar itu dari sejak muda saya melakukan itu sampai saya bisa mimpin sebuah pasukan yang khusus untuk menyerang tim misi atau penginjilan saya bilang Kristenisasi itu Pak dulu tuh eh suatu saat saya terjebak Pak terjebak terjebak oleh kasih Kristus Pak haleluya saya gak mengerti yang saya gak mengerti dan suatu saat di akhir tahun 2000 2000an lah kurang lebih lah saya ada laporan ke saya ada yang penginjilan katanya di daerah A gitu ya di wilayah saya pokoknya pemantauan saya saya dengan mimpin pasukan kesana saya bawa ada yang bawa golok ada yang bawa tombak ada yang bawa pentungan segala macam lah ya disitu ada wanita ada anak-anak ada orang tua yang tim penginjilnya juga ada ya saya pukulin tanpa ampun Pak semuanya Pak berdarah-darah mereka semua anak-anak menjerit-jerit orang tua ampun orang tua yang udah tua ampun tapi yang mereka yang penginjil itu Pak bilangnya haleluya puji Tuhan haleluya puji Tuhan saya dengan emosi yang luar biasa gitu saya cita semua waktu itu zaman VCD Pak kaset VCD mereka sedang menonton the passion dari VCD saya cita tiga waktu itu saya cita tiga saya yang satu untuk laporan ke atas ke atasan saya yang dua lagi untuk keluarga saya yang dibandung keluarga saya dibandung ada yang Kristen Pak saya memberikan itu sebagai kenangan-kenangan padahal saya cita dari hasil kekerasan saya menganiaya orang suatu saat sudah saya cita saya pikir dilaporkan ke polisi kalau berlaporan ke polisi itu bagi saya sebuah keuntungan nama saya saya akan semakin beken gelar saya semakin berenteng setel itu saya saya penasaran di suatu malam saya penasaran saya setel kaset video itu saya setel saya setel di TV baru seperempat jam belum ada penyiksaan belum ada air mata saya keluar Pak aneh saya matikan malu-maluin orang saya nggak pernah nangis orang yang saya kasihi meninggal saya nggak nangis begitu kerasnya berapa hari kemudian saya setel lagi tengah malam juga saya setel lagi lebih lama lagi waktunya keluar air mata juga saya matikan lagi sebulan kemudian pada saat itu keluarga sedang liburan ke suatu tempat mertua pada waktu itu mertua seorang kiai terkenal di daerah situ Pak jadi saya ini calon penggantinya saya bisa mimpin Laskar segala macam yang dicalonkan saya ini setel itu full itu air mata saya tidak henti-hentinya keluar terus saya sampai malu sentih saya matikan saya merenung dari situ terus saya harus pergi dari sini dari kota ini saya harus pergi pergilah saya ke Bandung memang kota kelahiran saya Bandung di Bandung saya tinggal dengan seorang hamba Tuhan masih keluarga juga ya Kristen dia sering saya sering ngejak dia berdebat tentang agama tapi dia enggak menanggapi luar biasanya wala dia nyodorin buku saya lempar ngapain buku kayak gini enggak berguna di keyakinan saya ini luar biasa itunya lengkap keyakinan yang awal saya lengkap ilmunya kamu nyodorin buku kayak gini enggak ada artinya nyodorin suatu saat nyodorin Alkitab Alkitab saya lempar Pak ke mukanya saya lempar Alkitab itu ke mukanya dia cuma senyum doang Pak ya itu yang membuat saya kok dulu waktu apa menghancurkan orang-orang yang penginjilan mereka enggak melaporkan saya enggak melawan dengan kekerasan padahal mampu sebetulnya bukan enggak mampu mampu ini sepukul saya ini juga sama dilempar mukanya dengan akhirat enggak enggak melawan ada apa ini akhirnya suatu saat yang nyodorkan kaset pak kaset BCD tentang KKR dari seorang hamba Tuhan itu Peter Yongren memang cara Tuhan luar bisa saya sukanya gitu-gitu zaman dulu KKR Peter Yongren ini ada ibu yang tulik disembuhkan dengan nyebut dalam nama Tuhan Yesus ibu ini juga enggak ngerti ibu ini orang Sunda Peter Yongren sendiri pakai bahasa Inggris tapi sembuh luar biasa dari situlah saya menggali terus tentang kekristenan akhirnya saya bertobat akhirnya sampai sekarang saya berhenti dari segala sesuatu yang menjijikan itu makanya saya senang ada ibu Tri yang saling menguatkan kita saling menguatkan saling menguatkan ternyata banyak sekarang tuh yang mengikut Yesus Puji Tuhan terima kasih kesaksian pendek saya ini luar biasa Pak Cecep ya ditunggu kesaksian panjangnya di Miracle TV ya waktu Tuhan yang terbaik nomor telepon kami tetap terbuka 24 jam anytime Pak ya kapan saja siap terima kasih Pak Cecep Tuhan Yesus memberkati Bapak luar biasa ya baik kita bergeser ke sahabat yang lainnya ya di zoom silahkan hidupkan micnya silahkan hidupkan micnya siapa sekarang tadi yang baru masuk ibu siapa ya tadi ibu Linda ada juga Pak Sulaiman ya siapa yang mau duluan silahkan ibu Linda Pak Sulaiman langsung hidupkan micnya atau Pak Sulaiman mungkin duluan ada juga Pak Jimmy Carter silahkan Pak Pak Jimmy juga mau berbagi ibu Santi juga bisa hidupkan micnya ya jika mau berbagi ibu Christina juga silahkan Pak Paulus juga silahkan masih ada kawan-kawan karena kalau tidak kita akan tutup ini sesi pada malam hari ini tapi sangat disayangkan kalau tidak berbagi ya karena ini luar biasa sekali ini sangat memberkati dan menguatkan kita kalau tidak ada lagi kita akan tutup ya ya ibu Linda silahkan di Batam lanjut aja nyimak aja baik baik ya shalom ya buat yang di Batam luar biasa nah sekarang Pak Sulaiman dimana ini Pak Sulaiman bisa hidupkan micnya Pak shalom shalom video juga bisa Pak bisa hidupkan video sekarang Pak silahkan saya lagi panggung jadi gak bisa video nih Pak oke silahkan Pak silahkan Pak langsung Pak oke ya saya sangat terbukti dengan seorang ibu seorang yang ekstrim di ajaran ibu ya mungkin dulu kalau kita misalnya orang-orang yang di sekitar ibu itu pada hari itu ingin merusak rumah ibu ya malam-malam itu ya dan mereka itu memang beranggapan bahwa mereka itu berbakti ya iya beribadah dan berbakti apa itu 16 ayat 2 katakan mereka akan membunuh dan mereka menyangka bahwa mereka melakukan yang benar iya mereka melakukan yang benar itu itulah ketika ibu sudah dimenangkan oleh Tuhan karakter ibu dirubah ya iya Pak bincang aja lembut sekali terima kasih haleluya haleluya dulu katanya tidak pernah senyum Pak tapi ternyata senyuman dari ibu Trirat Ningsi ini luar biasa manis luar biasa memberkati kita semua ya iya itu dia saya gak usah perpanjang ibu kan disitu ada gitar boleh kita ibu bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan satu lagu oh gitu pada tadi tidak sengaja berok gitar karena tadi berdoa baiklah Pak iya boleh saya akan naikkan sebuah pujian walau seribu rebah tiada pernah ku ragukan kasih setiap setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan meski langit tanpa selamat berdua kekit dimasih kedua ibu lewat di gelombang tak pernah kau tinggalkan dirikumu Terima kasih. Terima kasih. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih Pak. Rupanya Pak Sulaiman ini hanya ingin mendengar pujian ya. Wah, luar biasa ini. Baik Pak Sulaiman. Iya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Kita juga diberkati dengan pujian Ibu Ratna yang luar biasa ya. Dan malam ini kita akan sudahi program kita sampai di sini dulu ya. Karena sudah waktunya dan tidak ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Atau saya kasih kesempatan terakhir. Siapa yang mau bertanya hidupkan mic-nya sebelum kita tutup program saksian pada malam hari ini. Baik, sudah tidak ada lagi ya yang hidupkan mic-nya. Nah, sahabat-sahabat miracle yang menonton pada malam hari ini. Luar biasa ya. Sahabat-sahabat jangan lupa untuk berbagi di grup-grup rohani. Berbagi juga di beranda-beranda sahabat miracle. Karena kita yakin dan percaya video dari kesaksian Ibu Ratna Ningsi akan menguatkan banyak orang, menguatkan iman orang percaya, memberkati banyak orang, dan puji Tuhan bisa mendatangkan jiwa-jiwa baru. Di bawah video ada saluran nomor berkat yang kami siapkan. Sahabat-sahabat yang merasa tersentuh untuk menopang pelayanan Ibu Ratna Ningsi. Silahkan. Kami sudah menyiapkan karena kami yang meminta. Miracle TV hadir untuk memberkati banyak orang di luar sana dan menjadi saluran berkat juga bagi kita semua. Ibu Ratna, bolehkah pimpin kita dalam doa? Doa tutup. Baik. Tapi saya ada mau titip dua doa, Bu. Pertama kepada Pak Amot. Pak Amot. Minta disebukan karena jari-jarinya sakit ya. Jari-jari kaki, Bu. Pak Amot. Ya. Kedua, Ibu Yesi. Ya. Ibu Yesi minta didoakan agar terlepas dari kuasa gelap. Itu saja. Jadi Ibu Yesi terlepas dari kuasa gelap, Pak Amot disembuhkan jari-jari kaki yang sakit. Itu saja. Selanjutnya, Ibu bisa lengkapi. Sebelum kita tutup dalam doa. Karena ini didengar banyak orang, baik di Youtube maupun Facebook ya Pak ya? Facebook, Youtube. Ya, Ibu bisa tambahkan closing statement. Silahkan, Bu. Ya, jadi saudaraku, siapapun saudara, sahabat-sahabat, dari manapun engkau berada, siapapun yang mendengar kesaksian ini. Agama tidak pernah menyelamatkan, tidak pernah membawa orang ke sorga. Tidak ada agama yang bisa membawa ke sorga. Tetapi Allah yang benar, yang disembah, yang empunya sorga lah, yang membawa kita ke sorga, yang membawa kita pada hidup kekekalan, yaitu hidup sesudah mati. Hanya Yesus yang empunya sorga, hanya Yesus Allah yang telah mengosongkan diri turun ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Sebab tidak satupun orang yang bisa lepas dari berlenggu dosa. Hanya Yesus barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Engkau tidak akan pernah masuk neraka. Untuk saudara-saudaraku di luar yang sana, yang ada di dalam kesesakan, tetaplah punya pengharapan kepada Allah kita. Sebab pengharapan di dalam dia, bahkan kita pun bermegah di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan pengharapan dan melahirkan mahkota yang kekal. Teruslah saudaraku sahabat berharap, tidak selamanya hujan badai. Di ujung sana ada pelangi. Untuk saudara-saudaraku yang sudah melayani, mari kita bersama-sama terus bersemangat. Ladang sudah menguning, padi sudah menguning, tuwayan banyak. Jadi mari kita bersepakat, jangan kita hanya berbicara tentang denominasi. Aku paling, aku paling tidak ada. Mari kita giat bekerja untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, dengan segala karunia dan talenta kita. Demikian pesan saya untuk saudara-saudara semuanya, kiranya kesaksian ini berguna bagi saudara dan bagi kemuliaan Allah, segalanya hormat, kuasa kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih. Baik, kita akan berdoa untuk Bapak Amot sama Ibu Siapa tadi, Ibu Yesi ya Pak? Betul, Pak Amot, Ibu Yesi. Ya, baik. Mari saudara-saudaraku bersama-sama kita sepakat. Dua-tiga orang berkumpul di dalam nama Yesus Tuhan hadir. Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan Allah yang hidup, Allah yang menyertai seluruh hidup kami. Engkau lah kota benteng, kota perlindungan kami. Engkau Jehova Rapa. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Amot yang sedang sakit jari-jarinya. Tuhan di dalam nama Yesus Kristus oleh karena bilur-bilur darah Yesus. Sakit itu disembuhkan dan jadilah normal di dalam nama Yesus Kristus. Dan damai sejahtera turun atas Bapak Amot. Sukacita turun atas Bapak Amot. Tuhan buktekan tingkap-tingkap berkatmu bagi Bapak Amot di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dan ampunilah segala dosa dan kesalahan hambamu, umatmu ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan kami juga sepakat berdoa untuk Ibu Yesi yang saat ini terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus Kristus. Hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia. Yang mampu menyelamatkan dan segala kuasa bertekuk lutut di bawah kakinya yaitu nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami berkata kepada roh-roh jahat belenggu-belenggu kegelapan. Apapun itu saat ini yang membelenggu Ibu Yesi. Kami sepakat oleh kuasa darah anak bomba Allah kami patahkan kuasamu keluar. Pergi engkau dari tubuh Ibu Yesi, tubuh jiwa dan rohnya dilepas. Terlebaskan dari belenggu kegelapan. Kemerdekaan terjadi atas Ibu Yesi malam hari ini. Mujicah terjadi. Wasawi bawa ilahi turun atas Ibu Yesi di dalam nama Yesus Kristus. Kami memohon Tuhan belas kasihmu atas Ibu Yesi. Kami memohon pemulihan. Darah anak domba Allah membukus Ibu Yesi malam ini. Terjadi pemulihan yang luar biasa. Ibu Yesi boleh memuliakan engkau Tuhan. Juga untuk semuanya Tuhan Yesus yang boleh mendengarkan siaran ini Tuhan Yesus. Teman-teman yang sudah ikut Zoom. Hamba-hamba-Mu Tuhan. Terberkatilah mereka Tuhan. Bukakan tingkat-tingkat berkat-Mu bagi mereka semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pertobatan terjadi atas kami semuanya Bapak. Berdoa untuk Bapak Frankie dan channelnya Tuhan. Kiranya semakin memberkati banyak orang. Dari channel ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Pertobatan terjadi lewat channel ini. Dan engkau memberkati hambamu ini Tuhan. Tingkat-tingkat berkatmu engkau bukakan. Utara, timur, selatan, dan barat. Engkau memberikan ide. Engkau memberikan hikmat yang tak pernah berakhir. Dan berikan Tuhan hambamu. Hati yang takut akan engkau. Hati yang berserah penuh kepada engkau. Engkau memberkati rumah tangganya. Engkau memberkati pekerjaannya. Segala kegiatannya engkau memberkati. Hati yang tunduk kepada Tuhan. Engkau berikan atas hambamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hambamu Trirat Naningsi menyudahi kesaksian ini. Mohon ampun sekiranya ada kesalahan. Ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ala Bapak Putra dan Roh Kudus. Hambamu memohon ampun. Hamba serahkan kembali segala kemuliaan, kehormatan, kuasa. Hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Ibu Trirat Naningsi buat waktunya. Telah bersaksi kepada kita semua pada malam hari ini. Puji Tuhan. Luar biasa dasyat. Kiranya juga keluarga Ibu diberikan perlindungan berkat luar biasa senantiasa dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Baik, sahabat-sahabat miracle kita akan berjumpa lagi pada hari Kamis. Karena besok Rabu malam kita ada Bible Study. Ibadah pendalaman Alkitab ya. Dengan hari Kamis kita akan kedatangan tamu yang luar biasa juga. Dia akan bersaksi untuk kemuliaan Bapak di sorga. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sampai kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu, Ibu, Ibu. Terima kasih. Beratma, puji Tuhan.